Selamat datang di video tutorial Trinit Setelah sebelumnya kita berhasil membuat database toko online ya beserta tabel-tabel di dalamnya maka sekarang kita akan mencoba menginputkan dummy content atau ya anggap aja datanya lah kira-kira seperti itu ya untuk data admin sama data kategori sudah kita inputkan kategori ini pasti mengarahnya ke produk maka selanjutnya kita menginput data produk kalaupun bukan produk boleh sebenarnya tapi data tabel lain yang tidak terrelasi misal pelanggan ini kan strukturnya tidak ada ID tabel lain ini boleh diisi kira-kira begitu ya coba deh saya isi pelanggan tadi adminnya sudah pakai namanya siapa adminnya ini ya Arif sama Rizka berarti pelanggannya coba kita pakai nama yang lain misal ada ini ya Antonius Antonius emailnya Anton at timtrainit.com passwordnya Anton teleponnya gini aja ya alamatnya ya seharusnya lengkap ini jalan ngelarang misal Sari nomor 212 Suleman Yogyakarta kemudian passwordnya ini tak enkripsi pakai SHA1 kalau malah cari ke bawah ketik S tek langsung dapet yang kedua setelah Anton misal Alifatur atau Alif Alifah alif at timtrainit.com misal passwordnya Alif teleponnya 0856 4357 8597 alamatnya anggap aja jalan angka nomor 12 kulon progo Yogyakarta ini dummy ya biasakan kalau membuat data itu meskipun datanya bukan data sebenarnya atau fiktif usahakan ini nama ya pakai nama orang alamat ya pakai alamat telepon ya pakai nomor telepon jangan nama diisi misal ASD ASD itu nanti akan rusak anda akan terlihat tidak serius passwordnya Alif tadi lupa belum dienkripsi ya kita klik edit bagian password kita enkripsi pakai SHA kita go akhirnya sekarang sudah enkripsian ya punyanya si Alif untuk bagian password 2 pelanggan sudah kita masuk ke produk kita insert satu tadi apa namanya satu itu ini ya kemeja 2 sepatu oke lah berarti kita input data misal kategori satu kemeja ini ya kemejanya misal alisan alisan atau ini deh kemeja mereknya alisan namanya alisan ABC misal harganya 100 ribu beratnya 300 gram deskripsinya kemeja bagus seharusnya panjang deskripsi seharusnya panjang deskripsinya tidak perlu bikin panjang di sini walaupun seharusnya seperti yang saya bilang tadi waktu menginput data pelanggan deskripsinya harus sesuai seperti itu atau syukur-syukur anda mau searching misal ini contoh anda buka ini deh kemeja alisan nah anda searching di sini misal buka lapak yang mana ya situsnya ringan atau alisannya sendiri ada searching dari googling seperti ini anda copy ke sini itu malah lebih bagus karena biar datanya itu seperti data real kemudian fotonya alisan .jpg stoknya saya default 10 yang kedua masih kemeja juga kita misal kemeja armany x xyz harganya 200 ribu beratnya sama deskripsinya kemeja import armany kemudian fotonya armany .jpg ini ini apakah file nya ada ya tentu tidak enggak ada file nya stok nya saya default 10 nah bisa kan anda nyari deskripsi dari situs resminya fotonya pun ada seperti itu go disini jelas kita browse saya punya data kemeja 2 tinggal meng-input data sepatu misal id insert id 2 sepatunya misal legas harganya 300 berat nya 500 gram sepatu sport wanita fotonya berarti legas jpg stoknya 10 pasang go dapat 3 produk satu lagi misal misal masih sepatu tapi adidas abc misal harganya lebih murah 250 ribu beratnya sama 500 gram sepatu adidas adidas asli jerman fotonya adidas jpg stoknya 10 enter melihat datanya di menu browse disini kita sudah punya data data produk kalau ingin menampilkan gimana ya klik aja tabel produk kan tampil kalau ingin tahu kategorinya lihatnya 1 itu apa 2 apa klik tabel kategori 1 itu apa 2 itu apa kalau ingin tahu semuanya masih nyambung produknya sama kategorinya sekalian nongol jadi 1 itu nanti kita akan ada materi join nanti kita selesaikan sekalian ke pembelian pelanggan 1 siapa ini antonius pembelian saya insert pelanggan 1 antonius tanggal belinya hari ini kemudian tanggal deadline hari esok gitu ya kemudian total pembelianya 200.000 harga kemeja klik kanan open link in new tab anggap aja saya antonis belanja kemeja 100 sama 200 berarti totalnya 300 lah sama ngkos kirim 30 ya 30 statusnya pending ada sebuah pembelian yang dilakukan oleh pelanggan 1 yaitu antonius produknya apa aja nah nyimpan produk-produk yang dibeli disini di pembelian produk kita insertkan produknya 1 pembelianya 1 jumlahnya 1 produknya 1 pembelian 1 produknya 2 jumlahnya 1 anda lihat ya id pembelianya sama-sama 1 tapi id produknya berbeda ada yang 1 ada yang 2 artinya di pembelian 1 dia membeli 2 produk berbeda yang 1 beridikan 1 yang lainnya beridikan 2 go lihat menu di menu browser gitu ya kemudian kalau pengen tahu nama produknya nanti kita melakukan query join dengan tabel produk kita lanjutkan ke pembayaran pembayaran anggap aja antonius belum bayar deh biar statusnya pending juga disini kalau belum bayar juga pengirimannya berarti belum ngirim ya kayaknya untuk simulasi input data sampai situ terus habis disimulasi input data coba kita akan menampilkan data produk dulu ya klik nama produknya kan udah keluar tapi kalau pengen tahu nama kategorinya itu apa berarti ini namanya join jadi gini kalau perintahnya kan skl ya select bintang from produk maka muncul nama produknya kita jelaskan ya select itu artinya menampilkan atau menseleksi bintang itu artinya semua kolom from itu dari produk itu nama tabelnya jadi menseleksi semua kolom dari data produk maka ketika perintah ini diketik yang data produk nongol semua semua kolom kalau tak modifikasi gini select bukan bintang bukan semua kolom tapi spesifik ke nama produk maka yang nampil nanti hanya data nama produk hanya data nama produk kalau sama stoknya mas maka querynya begini select nama produk koma stok produk from nama tabelnya produk maka akan spesifik menampilkan nama produk serta stok produk seperti itu kalau mau sama id ya querynya berarti gini select id produk koma nama produk stok produk di go nanti keluar ada id sekarang kalau ada id dia bisa di edit bisa di copy bisa di delete karena id perwakilan data selanjutnya kalau mau sama kategori tinggal ini aja anda lanjutkan komanya id kategori koma nama produk stok maka muncul juga id kategorinya itu kalau menampilkan semua kolom pakai bintang kalau spesifik anda sebutkan ininya anda sebutkan nama-nama kolomnya oke terus selanjutnya saya balik di menu browser lagi biar bintang biar semua kolom bagaimana kalau nama kategorinya ingin ditampilkan mas ingat di tabel produk itu hanya ada id kategori kalau ingin tahu nama kategori itu ya dibuka tabel kategori nah itu bisa begini kalau select bintang from produk berartikan anda menampilkan data dari tabel produk aja kalau ingin tahu kategorinya silahkan anda join dengan cara left join kategori dengan demikian yang nongol tidak hanya data produk tapi juga data kategori namun jangan terburu-buru ini perintahnya belum usai join join itu ibaratkan apa ya kedua hal yang mau bergabung ya kalau anda nonton film power ranges waktu kecil itu kan robotnya semula lima terpisah terus mau bergabung jadi satu kan begitu nah syarat supaya mau bergabung itu satunya diantara kedua bagian itu ada organ yang sama atau ada organ yang nyatu misalnya yang satu menyediakan apanya lah letaknya yang satu menyediakan barangnya atau ada dua kolom yang sama intinya atau yang satu lubangnya yang satu punya kuncinya nah itu kan mau nyatu mereka nah lalu untuk kasus kita dari analogi robotnya power ranges tadi yang mau menyatu kalau kita kan tabel produk mau menyatu dengan tabel kategori terus letak kuncinya dimana kuncinya disini di tabel produk itu ada id kategori kita refresh ini ya nah di tabel produk ada id kategori dan di tabel kategori juga ada id kategori nah itulah kunci atau letak penggabungannya maka querynya adalah produk left join kategori on di tabel produk ada id kategori nilainya di tabel kategori juga ada id kategori nah jadi letak penggabungannya di kolom id kategori dimana tabel produk ada id kategori di tabel kategori juga ada id kategori kita go ya nah kan nongol sekarang id kategori 1 kemeja id kategori 2 adalah sepatu kira-kira seperti itu loh kalau gak mau semua kolom mas ya seperti yang bilang tadi ini bintangnya diganti nama kolomnya aja tapi sebelum itu coba pakai inisial misal querynya beda ya sekarang produk tak inisialkan P kategori tak inisialkan K maka disini untuk menyebutkan tabel produk cukup P saja karena produk sudah tak inisialkan P dan disini untuk menyebutkan tabel kategori cukup K saja karena tabel kategori sudah tak inisialkan ke K kita go nah sama kan hasilnya kan dapat kira-kira seperti itu kalau mau spesifik mas kolomnya gak semua gak bintang oke kita mainkan ingat ya tabel produk kan kita inisialkan P maka disini tabel produk yang kita cari namanya misal koma tabel produk yang kita cari stoknya misal koma tabel produk kita cari ID kategorinya koma tabel kategori itu K ya K kita cari sama juga dot ID kategorinya sama tabel K kita cari nama kategorinya jadi yang nongol cuma ini doang nama produk dari tabel produk stok produk dari tabel produk ID kategori ID kategori sama nama kategori kita go nah keluar kan nama produk stok sama nama kategorinya apa kalau gak pakai ID ID bisa gak ya kita coba misal gak pakai P ID kategori sama kita gak butuh K ID kategori jadi cuma nama produk stok produk sama nama kategorinya bisa gak ya kita coba go oh bisa juga ternyata dah ketahuan kan nama produknya apa stoknya berapa kemudian nama kategorinya apa terus itu permainan jog in ya terus apalagi ya misal kita bisa loh menghitung produk berseradakan kategori misal mana produk nah ini yang kategorinya kemeja berapa sih yang kategorinya sepatu berapa sih nah itu bisa querynya gini select menghitung itu count nah yang kita hitung itu ID produknya yang count apa ya kita menghitung produk from nama produk misalnya kalau begini kita go dapet nih jumlah produknya ada 4 ya kan kita SQL lagi aduh sari seharusnya tadi di edit aja count nah yang kita hitung ID produk tapi selain menghitung ID kita juga mau menampilkan k dot nama kategorinya from produk B yang kita join let join dengan kategori K on di tabel produk ada ID kategori di tabel kategori juga ada ID kategori tak copy deh ctrl A c ada yang salah kolom produk ID kategori gak ada harus ini P data inisialkan P produk kategori kita inisialkan K nah gini ya kita go ketahuan ya produknya ada 4 kok nama kategorinya kemeja kita punya sepatu kita edit lagi bisa jadi karena ini kita grup berdasarkan grup by k dot nama kategori jadi kita kelompokkan berdasarkan nama kategorinya ketahuan yang kemeja ada 2 yang sepatu ada 2 kalau kone ID produk diganti nama kolomnya bisa gak bisa kita edit kone ID produk spasi S jumlah nah maka nanti berganti bukan lagi kone ID produk tapi jadi jumlah kita go nah jumlah kategori kemeja jumlahnya 2 kategori sepatu jumlahnya 2 kira-kira seperti itu itu untuk menghitung total produk berdasarkan kategori ini query-nya kalau menghitung stoknya gimana mas kita coba gak ada salahnya walaupun saya kurang yakin misal yang kemeja itu kan ada 2 produk itu total stoknya berapa maksudnya gitu kalau satu produk itu 10 yang satunya 5 berarti total stok untuk kemeja 15 tapi kita akan coba walaupun saya kurang yakin berarti select bukan count tapi zoom nah yang di zoom apa kurang tutup dulu stok produk nah koma kita koma k dot nama kategori kita ketahui nama kategorinya ya from nama tabelnya produk p kita live join dulu dengan kategori k on p dot i di tabel produk ada id kategori di tabel kategori juga ada id kategori kurang tau tapi coba deh ini kita ctrl c c kita go bisakah unkenauan kolom kategori wala ini harusnya k kan kolom tabelnya kita wakilkan dengan k inisialkan istilahnya itu kita go nah ketahuan kemeja ada 40 ini kok yang sepatu hilang berarti minta di grouping lagi ini berarti group group dikelompokkan berdasarkan kadot nama kategorinya dikelompokkan berdasarkan nama kategorinya kita go nah dapet ya oh ternyata stoknya kemeja 20 sepatu 20 kalau enggak mau sum begini mas diwakilkan bisa enggak bisa kayak tadi itu berarti sum S ada S ini apa ya apa namanya mouse saya kayaknya yang jahat ini reload sendiri ini ada S nya ini sebagai namanya total stok oke dah kita go kemeja kok oh iya ini edit in line tadi ada grouping nya grup di grupkan berdasarkan kadot nama kategori go nah ketahuan ya jadi kolomnya bukan sum lagi melainkan total stok itu untuk materi input data tampil data selek biasa tampil spesifik kolomnya bukan bintang udah tampil join tabel sudah menghitung stok di kategori itu sudah menghitung total data di kategori itu juga sudah khusus video ini kayaknya technical query nya cukup banyak sehingga kayaknya anda perlu menonton lebih dari sekali oke itu aja sampai ketemu di video tutorial trainit yang selanjutnya 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 Terima kasih.